Guys kembali lagi di Fire Project Ini gue bakal ngebahas Itu tentang gimana sih kalian bakal Host gamer game yang dimana kalian Keterima demand ataupun live nya Bakal ada kemajuan Karena kenapa live kayak gini bakal ada kemajuan Karena dia bukan bahwa ada orangnya Coba kalian nonton Film sama film yang gak ada Subtitle nya Film yang ada subtitle sama gak ada subtitle Pasti sensasinya beda seperti itu Ya barat kan juga kalau nonton Game tapi gak ada orang yang ngejelasin Cuma ada suaranya doang Gak ada ekspresinya kan Kayak ngebosenin gitu Nah gue disini bakal ngasih ke kalian Gimana sih tutorialnya Hal-hal yang bahan-bahan apa aja Yang diperluin untuk menjadi Kalian bisa live di laptop Gue pake laptop Ini jujur dengan ya mungkin Lensa murahan kali ya Ini gue cuma beli lensa sekitar 50 ribu Mungkin itu doang Cuma laptop gue emang kayaknya gak support sih Tapi masih bisa lah ya Gue disini bakal ngasih 2 tutorial Yang pertama Kalian bakal live cuma di laptop saja Oke Tapi dengan tunjuk wajah ya Yang kedua Kalian bisa main di hp juga Ya tutorialnya kalau di hp lebih singkat aja Karena videonya bakal panjang Karena gue lebih detail kan Oke Jadi yang belum klik tombol subscribe Silahkan di klik tombol subscribe Karena gratis Yang belum klik follow instagram gue Silahkan di follow Dan yang belum masuk manajemen Nggak maksud gue Kalau pengen masuk ke manajemen Silahkan masuk manajemen Karena itu banyak banget keuntungannya Bukan manajemen gue Tapi manajemen orang lain pun Silahkan Karena gue disini cuma ngasih tutorialnya Yuk Kita bakal mulai Oke Yang paling yang pertama gue lakukan Gue bakal coba Ngerekam dulu ya guys Oke Satu Dua Tiga Oke teman-teman Nah Sebagai bigo Oke bentar Nah tadi adalah live nya Oke jadi Sebagai bigo Kalian butuh namanya ini Bigo live streamer Hal ini yang bisa kalian lakukan Yaitu download bigo live streamer Cara downloadnya kayak gimana Oke Gue bakal ngajarin juga Cara downloadnya Kalian gampang banget Kalian buka laptop kalian Kalian bisa ketik bigo live Terus cari www.bigolive.tv Oke Silahkan kalian buka bagian sini Nah Sekalian Kalian buka Kalian jangan fokus bagian ini ya Ini tuh Rata-rata main live game Wait Ini bakal gue pause Nah kalian lihat Orang main game Tanpa nunjukin wajah Itu ngebosenin Jujur Dan Nggak ada kemajuannya sih Wow Dan kalian bisa Bisa ngelakuin Klik ini Bigo live streamer Atau bigo live connector Atau OBS Tapi gue pengen ngasih tutorial Bigo live streamer Nah Kalau kalian udah ngeklik Otomatis ke Penampilannya Seperti ini Bentar Gue pengen ngecek ini Kerekam apa enggak Oke Kerekam 7 atau lebih tinggi Yang diperlukan Berarti ya minimal Harus Laptop kalian Spesifikasinya Windows 7 Kalian download Mau yang ini juga Silahkan Ataupun yang ini Silahkan Sama aja Kalau yang ini OBS Streamer Tapi gue bakal ngajarin Yang ini aja Oke Ketika kalian sudah download Maka kalian Bisa buka Aplikasinya Diklik dua kali Teman-teman Oke Kita sambil nunggu Gue bakal ngejelasin Sedikit Tentang spesifikasi Coba kalian cari-cari Di google Karena spesifikasi Gue pake laptop Lenovo Thinkpad Mungkin yang tahun lalu Itu bener-bener Agak Susah sih Laptop Lenovo Tahun lalu ya Udah tahun seberapa tuh Udah lama banget Namanya Enggak ada modal ya guys Yaudah Bentar ini Gue mau ngapus Tutorial-tutorial Adegan-adegan Oke Nah Jadi disini Kalian bisa lihat Penampilannya disini Seperti ini Mungkin kalian bakal login Loginnya sesuai aja Mungkin loginnya kayak Nomor HP Apa Nah seperti ini ya guys Nah ini kalau Landah login Kalian bakal penampilan Kayak gini Disini ada namanya Fitur chat Fitur chat ya Lihat nih Ini disini nanti Kalian bakal keliatan Kalau ada yang ngechat-ngechat Disini bagian fitur Gift Ini bagian orang Siapa aja yang nonton Seperti itu Oke Karena gue gak butuh chat ini Kalian bisa klik hapus Kalau pengen ditongol Kalian bisa klik ini ya Oke Nah sekarang Hal yang kalian lakukan Adalah Ketika kalian Kalian bisa pilih Tangkep mode Tangkep layar Nah kalau kalian Mau ditangkep layar Kalian konfirmasi aja Ya maka Maka tampilannya Ya layar Laptop kalian Lir kanan Terus Kalian bisa Nambahin wajah kalian Karena gue disini Pakai Kamera tambahan Yaitu gue beli Di Sopi Integral Itu harganya cuma Rp50.000 Dan kalian bisa klik oke Nah Liat Ada wajah gue disini Ya Kualitasnya kayak gini Karena gue gak pake ring light Dan kameranya pun murah Jadi Maklum lah Terus Kalian mau Ngasih gambar Itu bisa Mau ngasih text Contoh Text gue pengen Si pulu Gitu ya Pulu Pulu Gitu Nah pulu kan bisa Nah Ini ada textnya Gimana cara ngaturnya Ini kan masih berantakan nih Ini kita liat Kita masih berantakan Teman-teman Kementerian bisa ngatur Ini kita kecilin Nah Layar bisa kita geser Sebenernya Nah Seperti itu Tulisan juga bisa kita geser Kita gedein Kita kecilin Seperti itu guys Ini mungkin tutorial Kalian-kalian bisa Klik Mulai live aja Udah selesai Selamat Untuk Gamers Oke Yang kedua Gue pengen hapus lagi Semuanya disini Biar kosong lagi Nah Kalian pengen live game ya Tapi cuma punya laptop Oke Hal yang kalian butuhin Disini adalah Cuma kabel data Mending kabel data yang bagus deh Biar disini Enggak goyang ya Hmm Terus ketika kalian udah selesai Kalian bisa download Kalau kalian udah punya ini Kalian bisa download Nah ikutin aja Videonya ini Ini lebih ke singkatnya Mungkin kalau kalian pengen Lebih detail Kalian bisa cari di channel Orang lain Ini singkatnya kayak gini Gue ngasih link Nah Kalian bisa ngeklik di google Dengan Tulisan kayak gini SDCP Windows 64 Download Nah Seperti itu Terus kalian pilih yang ini aja Yang awal Biasanya sih yang awal Karena gue bukan punya websitenya Masa iya gue ngasih Share link ke Youtube gue kan Nah Udah deh Disini udah keluar nih Tulisan-tulisan SDCP Roomnya Nah kalian download aja nih Disini Go to file Udah Kalian bisa download Terus Cara konekinnya kayak gimana Nah Oke Sekarang Cara konekinnya ya Kalian udah download lah Ini Ibaratnya nih Ya download lah ya Gimana ya cara downloadnya Oh ini ada nih Download zip ya Nah kalau udah download Terus di ekstrak Terus Kalian bisa Pilih Ini Nah ini udah gue download Nah jadi tampilannya Kira-kira Seperti inilah Mungkin gak Gak jauh beda ya Hal yang kalian lakukan adalah Mengkonekkan dulu Ini ke layar hp kalian Gue konekin ya Cet Oke Sekarang udah konek Gue pengen buka Kalian pilih Transfer file Atau android auto ya Gue milih yang itu Transfer file Terus Disini kita sudah Di laptop ada tulisannya Realme Narzo 20 Itu udah konek Nah kalian bisa klik SCRCP ini Kalian klik aja Oke Kalian klik ini gue sambil Nunjukin air hp gue Nah ada tulisan Izinkan Izinkan Klik izinkan aja Jangan kalian tolak Kalau kalian tolak Bakal muncul Lihat apa yang terjadi Nah muncul Nah ini Kalian udah bisa nih Main game disini Udah bisa nih Oh iya Buat temen-temen Kalau pengen Ngeaktifin suara Suaranya Nanti kan pasti main game Ada suara tuh Contoh Game-game yang lagi viral serang Adalah mobile legend Kita bisa Klik adb Atau yang di dalam sini Nah klik ini Adb ini Ya kalian klik aja lah Adb pokoknya Ini apa ini Oh iya bener Adb ya guys Kalian klik aja Terus Kalian Masuk ke Mode Mode Bigolive lagi Oke Bigolive Nah disini Kalian Ngelakuinnya masih sama Tadi kan kita Malu tangkap layar Yang arti tangkap layar Di layar laptop Nah kita milih tangkap game Terus kalian pilih Ke RMX Kenapa RMX 2193 Karena liat guys Ini munculnya ini Kita butuh cuma Dari layar ini aja Gak perlu yang lain Kita cuma butuh ini aja Nah udah Kita klik konfirmasi Disini Muncul ya guys Ini muncul nih Muncul nih disini Udah Terus gue tinggal Ngasih Jangan lupa Layar kamera Aktifin Nah seperti itu Gue udah bisa Main game Dengan Pengaturan Disini Oke Mungkin itu aja Kalau kalian mau main game Oh iya Ini gak gerak ya Berarti Kalian jangan lupa Kalo buka ini Kayak ginilah ya Untuk lebih detailnya Mungkin kalian bisa Nonton video Tutorial Gimana sih cara Konekin Layar hp Ke laptop Biasanya sih Kayak gini sih Simpelnya Ini lebih simpel banget sih Daripada orang yang jelasin Mungkin itu aja Selamat buat kalian Yang mau main game Apapun gamenya Semangat buat kalian Yang pengen live di Bigo Oke Jangan lupa Polo IG gue Dan subscribe channel gue Karena Itu Support lah Bantuan buat kalian Thank you See you again Sampai ketemu Di next video Oh iya Dahlah Ada lagi And see you Goodbye Bye